Oke guys, kembali lagi bersama saya Acing di channel Bang Acing. Oke, di video kali ini saya akan berkansip dan klik cara mendapatkan pusat gratis di Android. Nah, mungkin sebelumnya ada yang berkomentar bahwa Bang bisa ada di aplikasi kubik. Nah, di sini saya akan memberikan review untuk para subscriber Bang Acing berkomentar di video sebelumnya. Oke, langkah pertama adalah kalian masuk ke aplikasi kubik. Mungkin di sini kalian perlu sigim dan masuk dengan menggunakan akun Google dan akun Facebook kalian. Saya akan menggunakan akun Facebook saya. Jadi, untuk yang login pertama kali di aplikasi kubik itu akan berkesempatan meraih pulsa gratis sebesar 100 ribu rupiah. Jadi, tergantung keberuntungan kalian. Nah, di sini sigim saya telah berhasil. Dan tabungan saya bisa kalian lihat masih 0 poin ya. Masih belum ada apa-apa. Jadi, langkah pertama yang kalian lakukan adalah di sini adalah masukkan kode invite teman kalian ataupun kode undangan. Nah, di sini kalian masukkan kode undangan yang ini, untuk mendapatkan tambahan tabungan kalian. Setelah itu, kalian klik buka yang ini. Maka, otomatis akan ada notifikasi sukses. Nah, setelah itu, mendaftar juga kalian mengklik yang ini. Logo rupiah. Nah, di sini kalian klik try untuk pendapatan pertama. Nah, bisa kalian lihat saya mendapatkan 994 rupiah. Nah, setelah itu kalian klik cek pendapatan untuk yang ingin cek pendapatan kalian. Atau kalian bisa mengklik jalankan misi poin plus plus untuk mendapatkan tambahan poin. Nah, di sini kita akan menjalankan poin misi yang berikutnya adalah poin plus plus. Kalian klik lagi ray. Maka, otomatis saya akan mendapatkan tambahan pendapatan sebesar 500 rupiah. Nah, di sini juga masih disediakan untuk misinya guys. Jadi, untuk naftar pertama di tahun 2018 ke April tanggal 12 ini, misinya itu ditambahkan ataupun dikuatkan kembali guys. Nah, bisa kalian lihat saya mendapatkan tambahan sebesar 1494. Nah, di sini juga ada misi yang ini guys. Baca dan ray 50 juta bersama. Kalian bisa klik untuk mengetahui informasinya. Nah, di sini bisa kalian lihat. Jadi, untuk yang membaca artikel 2 kali berturut-turut dalam sehari itu sebesar 5 artikel. Itu kalian bisa untuk memulai misi ini guys. Atau menggunakan misi ini. Kalian bisa klik mulai untuk yang memang bisa. Namun, karena saya belum membaca artikel dan ini baru hanya sebatas review saja. Kalian bisa coba sendiri guys. Jadi, untuk yang keterangannya bisa kalian lihat di sini guys. Untuk periode sendiri itu hingga tanggal 23 bulan 4 2018. Bisa kalian lihat. Nah, di sini bisa kalian lihat aturannya. Jadi, untuk yang langkah topcon stage ketiga itu membaca 7 artikel. Membaca artikel 7 hari berturut-turut itu 5 menit akan meraih kesempatan 5 juta rupiah guys. Jadi, seperti itu. Jadi, untuk yang memang mau menggunakan aplikasi ini kalian akan mencoba. Nah, di sini juga ada misi event kumpulkan kartu Indonesia. Bisa kalian klik untuk mengetahui misinya guys. Oke guys, jadi tampilannya seperti ini. Jadi, untuk yang ini sendiri itu untuk si Jin ataupun Ma pertama kali mendapatkan 5 poin. Dan untuk men-share mendapatkan 5 poin. Dan untuk membaca minimal artikel 3 artikel itu mendapatkan 10 poin. Dan mengundang tema ataupun men-invite itu sebesar 100 poin. Jadi, ini untuk men-invite untuk tutus misi ini. Jadi, di aplikasi ini sendiri ada 2 misi untuk men-invite. Yang pertama itu adalah yang ini. Dan yang kedua itu adalah yang ini guys. Jadi, untuk men-invite pertama itu kalian akan mendapatkan 2400. Dan ini akan bertahap kalian dapatkan misi tidak serentak. Jadi, untuk itu yang misi yang kedua. Kita akan langsung masuk ke misi yang tadi guys. Jadi, seperti ini untuk yang misi yang ini guys. Bisa kalian lihat misinya hingga tanggal 17 April 2018. Dan untuk persyaratan sendiri kalian bisa klik persyaratan. Nah, di sini. Jadi, aturan sendiri pemain yang diundang akan mendapatkan 1 kali kesempatan driver untuk mendapatkan 500 rupiah guys. Jadi, seperti itu. Untuk yang misi berikutnya adalah di sini guys. Rewards kalian bisa klik. Nah, di sini kalian bisa mengklik Absence untuk mendapatkan tambahan poin. Sebesar 5 poin. Ini juga ada diamond sebesar 8 poin. Itu adalah misi-misinya guys. Jadi, untuk misi-misinya bisa kalian lihat. Pertama kali mencari teman akan mendapatkan tambahan poin selesai 3.000. Dan lewat pembaca baru itu mendapatkan 3.600 poin. Terus, mencari teman mendapatkan 2.400 rupiah. Jadi, bedanya di sini. Untuk poin sendiri sama rupiah itu beda. Jadi, kalau rupiah nanti akan masuk ke tabungan kalian. Sedangkan poin nanti per jam 7 malam itu akan diubah ke rupiah guys. Jadi, seperti itu. Jadi, untuk mencari teman sendiri bisa dibilang sangat banyak. Bisa kalian lakukan sendiri misi-misinya guys. Jadi, mungkin seperti itu untuk klik aplikasinya. Dan satu lagi. Untuk misi membaca itu akan mendapatkan tambahan sebesar 25 poin. Kalau pernah salah. Kita akan coba membaca guys. Jadi, seperti ini. Untuk kalian yang memang hobi membaca. Dan mendapatkan tambahan tambungan. Bisa kalian menggunakan aplikasi ini. Untuk mengisi waktu luang kalian guys. Jadi, untuk rewat teman sendiri sebesar 20 poin. Namun di sini yang perlu kalian lakukan dulu lah. Jika kalian ingin mendapatkan tambahan poin dalam jumlah yang sangat banyak. Kalian bisa men-klik yang ini guys. Yang gambar meme. Meme lucu ya. Jadi, di sini untuk tampilan sendiri tidak terlalu panjang. Dan bisa kalian lihat nanti. Juga kita akan mendapatkan tambahan poin dalam jumlah waktu yang bisa dibilang cepat seperti ini guys. Jadi, untuk meme sendiri bisa dibilang. Hanya melihat dalam waktu kurang dari 6 detik. Kalian bisa mendapatkan tambahan poin sebesar 20 poin. Oke guys. Jadi, untuk yang mau melakukan redem poin sendiri. Kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada misi case store. Kalian klik. Nah, di sini kalian wajib untuk memasukkan nomor ponsel kalian. Jadi, untuk kebijakan minimal penukaran sendiri. Itu terdekat dari masing-masing nomor. Jika kalian masukkan teleponsel. Di sini nanti akan melakukan redem penukaran. Minimal 5.000 hingga maksimal sendiri 100.000. Jadi, seperti itu. Jadi, di sini juga bisa kalian baca di sini. Info keterangan penukaran. Nah, setelah kalian melakukan penukaran. Di sini kalian men-klik history. Untuk mengetahui jumlah penukaran sebelumnya yang kalian pernah lakukan. Jadi, seperti itu. Ini cukup sampai di sini. Dan semoga bermanfaat. Dan saya ri dengan ucapan. Wassalam. Terima kasih telah menonton!